Informasi pertama, sistem kontraflow atau lawan arah dilakukan untuk kendaraan menuju gerbang tol Cikampek utama, kilometer 70. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kendaraan pribadi berplat nomor B dari arah Jakarta mendominasi arus lalu lintas pada siang hari ini. Sistem kontraflow dilakukan menggantikan sistem one way atau satu arah sehingga kendaraan dari Bandung dapat melintas di tol Jakarta Cikampek. Sebelumnya rekayasa lalu lintas one way dilakukan dari tengah malam hingga pukul 8 pagi. Sistem one way dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas mulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek hingga ke gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Lalu apakah arus mudik di tol Jakarta Cikampek ini masih tinggi siang hari ini? Kita akan tanyakan langsung pada Francisco Donasiano yang berada di kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Cisco, bagaimana kondisi terkini di tol Jakarta Cikampek? Apakah rekayasa lalu lintas masih diberlakukan saat ini? Baik, jelang 5 menit sebelumnya, Radhi dan juga saudara, untuk sistem rekayasa lalu lintas kontraflow sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Hal ini di mana yang kami pantau untuk sejumlah kendaraan yang menggunakan tol Jakarta Cikampek dari ada Cikampek sudah menggunakan seluruh jalurnya untuk menuju ke arah Jakarta. Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas yang telah dilakukan seperti one way dan kontraflow sudah diberhentikan sementara waktu di tempat kami melaporkan di kilometer 47 tol Jakarta Cikampek ini. Radhi, kalau yang kami bisa sampaikan untuk arus lalu lintas sendiri yang berada di lokasi tempat kami melaporkan sudah jauh lebih lancar seperti itu. Karena memang kalau dari pantauan kami ada sejumlah pelambatan-pelambatan yang terjadi seperti contohnya kalau beberapa waktu lalu terjadi adalah adanya kendaraan yang berhenti karena harus mengalami perbaikan sehingga membuat atau menyebabkan pelambatan laju kendaraan yang berada di tol Jakarta Cikampek. Sehingga memang penting bagi masyarakat, radhi dan juga saudara yang akan melakukan aktivitas mudik untuk memastikan kendaraan kondisinya dalam layak seperti itu sehingga dapat digunakan agar mudik tetap aman dan juga sehat seperti itu sampai di tempat tujuan akhirnya. Dan kalau kami pantau juga untuk pada siang hari ini mayoritas adalah kendaraan pribadi yang mendominasi untuk di tol Jakarta Cikampek kilometer 47 ini. Dan kenapa sistem rekayasa lalu lintas ini berubah sewaktu-waktu seperti itu karena memang harus melihat bagaimana nantinya proses apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas ataupun adanya peningkatan volume kendaraan sehingga kecepatan untuk mengambil kebijakan terkait masyarakat rekayasa lalu lintas ini harus dilakukan secara tepat dan juga cepat agar dapat mengurangi kemacetan. Dan kalau dari pantauan kami juga saat ini untuk arus lalu lintasnya sendiri baik di tol Jakarta Cikampek arus bawah yang tidak menggunakan tol layang ataupun yang menggunakan tol layang MBZ ini sudah jauh lebih normal. Dimana kalau biasanya pertemuan antara kedua jalur tersebut, Radi dan juga Saudara, menyebabkan penumpukan ataupun kepadatan arus lalu lintas namun saat ini kendaraan sidaknya dapat dipacu hingga 100 km per jam. Meskipun demikian namun memang perlu diperhatikan juga kepada masyarakat yang melaju di jalan tol ini agar memperhatikan batas aman mengemudi agar tidak terjadi kecelakaan saat akan melakukan aktivitas mudik pada siang hari ini. Ya masih ramai lancar namun sedikit Sisko, informasi untuk pemirsa yang juga mungkin menyaksikan saat ini saat perjalanan mudik menyaksikan jalan kompas siang. Apakah hari ini dipastikan puncak mudik di tempat Anda melaporkan saat ini di kilometer 47? Inilah yang kalau kami pantau untuk masalah terkait puncak arus mudik ini biasanya tergantung dari jamnya. Nah tapi kalau misalnya melihat atau mengacu pada data kemudian yang disampaikan oleh pihak jasa marga masih ada sejumlah kendaraan yang diprediksi akan menuju ke wilayah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur sidaknya ada lebih dari 200 kendaraan yang diprediksi akan melakukan perjalanan ataupun aktivitas mudik. Hingga sejarahnya dua hari jelang hari raya Idul Fitri, Radi dan juga Saudara Sehingga nantinya juga apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas ini akan dilakukan sistem rekayasa lalu lintas mulai dari one way ataupun juga kontraflow. Bercerita masalah rekayasa lalu lintas ini akan dilakukan secara situasional. Kenapa situasional? Karena kalau dilihat atau kami review seperti itu untuk sistem one waynya sendiri sempat diberlakukan dari kilometer 47 hingga ke kilometer 14. Namun karena sempat terjadi adanya penumpukan kendaraan khususnya yang dari arah Bandung ini menyebabkan kemudian kendaraan-kendaraan yang akan memasuki tol Jakarta Cikampek dari arah Cikampek mengalami kepadatan arus lalu lintas sehingga sistem dari one way tersebut diubah menjadi sistem kontraflow sehingga kendaraan-kendaraan yang menumpuk itu dapat dialirkan kembali ke tol Jakarta Cikampek. Namun memang kalau bisa bercerita juga apabila kemudian sewaktu-waktu sistem one way kembali dilakukan oleh pihak kepolisian maka masyarakat ataupun juga para pengguna jalan tol khususnya yang melintas dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta ini maka akan dikeluarkan ke kilometer 76 jalan tol di gerbang tol Sadang seperti itu dan menuju ke jalan arteri nasional dan baru bisa masuk ke tol Jakarta Cikampek pada kilometer 47 di gerbang tol Karawang Barat sehingga memang harus diperhatikan juga kepada masyarakat apabila terjadi perubahan kebijakan dari sistem rekayasa lalu lintas dan berbicara juga masalah kemudian keselamatan dan juga keamanan juga bagi para pengemudi penting kami ingatkan juga bahwa dari informasi kami dapatkan dan juga kami kumpulkan bahwa ada sejumlah kecelakaan yang sempat terjadi di tol Jakarta Cikampek ini sehingga memang kami himbau kepada masyarakat apabila kemudian mengalami kendala baik itu kendala dalam berkendara seperti kelayakan kendaraan ataupun juga lelah seperti itu dapat memanfaatkan fasilitas res area yang setidaknya tersedia di gerbang tol Jakarta Cikampek ini Radhi sejauh ini rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas cukup terkendali untuk mengendalikan para pemudik harus para pemudik yang menuju ke sejumlah daerah ke Pulau Jawa di tol Kikampek kilometer 47 dan semoga nantinya juga masih bisa dikendalikan hingga para pemudik ini bisa selamat sampai tujuan dan nyaman dan udik bertemu keluarga mereka masing-masing dikamuh halaman terima kasih Cisco, Francisco Donasiano melaporkan langsung dari kilometer 47 tol Cikampek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati